Inti Reformasi Birokrasi itu adalah rakyat terlayani, rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan angkutabel. Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di media sosial, ya, karena peristiwa di pajak dan di biaya juga ya. Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, berat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan biaya juga, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, Kemudian aparatnya berilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekuasaan, pamer kekayaan, adalah kekuasaan yang hidonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk mendisiplinkan para dibawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya. Sekali lagi, saya ingin tekankan jangan, supaya ditekankan kepada kita, kepada bawah kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, bagi sampai di pajang-pajang, di IG, di media sosial itu sebuah kalau aparat burokrasi sangat, sangat tidak. Pantas. Jadi kalau kita lihat Instagram dari istri Kepala BPN Jakarta Timur, Sudarman itu pakai tas yang harganya itu fantastis, ibaratlah salah satu ya menggunakan tas Hermes, itu harganya 300 juta ada sampai 1 miliar, atau Chanel Boy. Chanel Boy ini juga harganya, ini tas Hermes ini harganya sekitar 300 jutaan hingga 1 miliar pemirsa. Saya tak tahu dia pakai seri yang apa, karena itu tergantung seri mahalnya harganya. Bahkan juga jalan-jalan Polandia, ke Paris, Jepang, dan juga sejumlah negara. Istilahnya melanglang dunia atau keliling dunia, berjalan-jalan berfoto cantik menggunakan tas mewah. Ada juga fotonya dengan background berada di store Gucci pakai tas Chanel. Nah tas Chanel ini aja harganya bisa sampai 100 juta. Sebenarnya ini yang kemudian menjadi sorotan pemirsa, bahkan juga sudah ada statement dari pihak kementerian ATR BPN, yang juga akan mendukung dan siap berkoordinasi dengan pihak berwenang mengusut kasus ini. Meskipun memang ini kekayaan yang dipamerkan oleh istri, mungkin agak hampir-hampir mirip ya dengan kasus Rafael Alundri Sabundo. Bukan Pak Rafael yang pamer harta, tapi anak dan juga istrinya. Kalau lah ada beberapa pihak yang bisa menganggap, ya bisa aja ya yang kaya itu adalah istrinya, bukan harta dari suaminya. Apakah masa iya kita bisa percaya dengan mentah-mentah? Apakah tidak ada mekanisme yang bisa menelusuri itu mereka hartanya didapat dari mana? Kekayaan ini wajar atau tidak wajar? Dan kenapa ya? Lagi-lagi pejabat diciduk gaya hidup mewahnya di saat masyarakat sedang meranah ekonomi lagi sulit. Itu yang akan saya bahas di Apakabar Indonesia malam hari ini. Pak Trubus Radiansyah sudah ada bersama saya di sini, Pak Trubus. Selamat malam. Dan saya juga dengan Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, mau jangan macam-macam ini ada mantan penyidik KPK. Tahu orang-orang yang menyembunyikan hartanya. Seperti apa nanti ditahat. Tapi mungkin saya akan menyapa dua narasumber saya, mulai dari Mas Bayu Yulianto, sosiolog kita, bahkan juga Pak Bang Nova Mujahid. Mas Nova Mujahid merupakan analis senior drone emprit. Selamat malam, Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam. Saya mungkin ingin ke Mas Nova dulu deh, kita mau tahu sebenarnya asal-muasal terciduk netizen para pejabat-pejabat yang suka pamer kekayaan ini. Ini awalnya dari mana sih? Karena memang sempat ada seruan ya. Bantu kita untuk melihat siapa-siapa saja pejabat yang suka pamer harta. Setelah Rafael, ada dua pejabat menyusul sekarang. Isi dari Kepala BPN Jakarta Timur. Bagaimana Mas Nova? Ya, awalnya kan dimulai dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat KMNKU, anak pejabat di Jarepacat. Dari situ kemudian publik bertanya-tanya, kenapa sih pelaku ini kok tidak takut melakukan sedemikian kejahatan, sedemikian kejinya kejahatan itu. Ternyata publik kemudian melihat, wah ini ternyata ya nggak takut karena punya harta banyak, bapaknya punya harta banyak. Lalu makin penasaran, kok bisa hartanya makin banyak, sedangkan profilnya kok nggak? Kayaknya tidak sesuai ini bisa sepertinya. Dari situlah kemudian publik mencari, melihat. Dari dirjen pajak, kemudian publik melihat, oh masalah juga ternyata selain di pajak, ada di biaya cukai, masih di KMNKU, kemudian merembet ke semuanya. Ada kehakiman, ada kepolisian, ada BPN, dan seterusnya-seterusnya. Nggak cuma kementerian dan lembaga, tapi juga ke BUMN-BUMN juga. Sekarang itu kan juga dibicarakan gaya hidup pejabat BUMN yang dinilai juga. Ini kayaknya nggak sesuai dengan profil, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi memang betul, ketertarikan publik itu bukan semata karena tingginya harta pejabat itu, tapi juga karena kondisi yang melakar belakangi, kenapa bisa kemudian sampai bisa sempurna. Ini kan saya sambil putarkan ini Mas Nova, ini tren isu dari yang sudah dibuat oleh Drone Emprit ini ya. Kita keberikutnya, kita lihat tren isu. Apakah memang benar harta pejabat negara itu memang paling dicari oleh masyarakat sosial media? Jadi masyarakat sosial media lagi digging juga ini. Siapa nama pejabat? Cek istrinya siapa? Cek sosial media seperti apa? Lihat postingannya begitu kah? Demikian adanya. Sejak kasus Rafael Alun, banyak kemudian yang mencoba memberikan laporan. Memberikan semacam, kayaknya ini bermasalah. Ini kaya sekali, dan kayaknya harta kayaknya bermasalah. Dan itu betul sekali bermula dari sana. Dan publik seolah-olah berlomba-lomba, karena kita beberapa kali, kalau netizen itu bahasanya kira-kira, kita beberapa kali memilih, kalau nggak viral, itu nggak jadi atensi. Kira-kira apa seperti itu? Kalau nggak viral, ini nggak jadi atensi. Karena hanya untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang mengurangi tingkat korupsi gitu, mengurangi kecenderungan untuk korup, para pejabatnya, publik kemudian didorong berlomba-lomba mereka menyampaikan berbagai macam, melaporkan berbagai macam kejanggalan-kejanggalan itu. Di tangan dulu Mas Sofa, mungkin sekarang saya ke Mas Yudi, apa ya, kalau dulu OTT dari KPK, sekarang OTP, operasi tangkap postingan, apakah ini cara baru untuk menciduk mereka-mereka yang diduga korupsi ini seperti apa? Ya tentu, cara untuk memberantas korupsi kan berbagai macam cara. Informasi bisa dilakukan, bisa didapatkan dari mana saja, dari siapa saja. Nah, yang sekarang saya melihat bahwa netizen punya peranan positif. Kita bisa melihat bagaimana hal yang tidak bisa dilakukan, bisa dilakukan oleh netizen. Hal yang bagaimana menelusuri harta-harta, aset-aset gitu kan, sehingga sekarang terjadi ketakutan di para pejabat, yang saya lihat itu banyak istrinya, anaknya itu memposting, didelate semua gitu kan. Jadi ini bagus juga. Jadi apa namanya, jadi semacam suatu, ini lah, wasdog dari masyarakat. Bahwa pejabat itu, ya jangan mempamaikan hata, itu yang pertama. Kemudian kedua, ketika jangan memamerkan hata, ya juga jangan korupsi gitu kan. Percuma ketika dia so-an hidup sederhana gitu kan, apa namanya, ke kantor jalan kaki, atau naik motor, tapi ternyata korup. Justru ini lebih berbahaya gitu kan. Justru ini yang membuat, apa namanya, mereka lebih pintar untuk menyembunyikan harta-harta. Jadi, saya pikir, pernyataan KPK ketika meminta netizen, ya saya pikir sekarang netizen harus beromba-lomba lah, ya untuk bisa mencari harta kekayaan pejabat, untuk gini, kalau ternyata tidak viral kan, ternyata kan tidak ditangani secara serius, karena apa? Karena laporan yang dilakukan, biasanya kan rahasia. Kemudian, lembaga pendegak hukum, apakah mereka memprioritasi, kita nggak tahu. Tapi begitu ramai, mau tidak mau, suka tidak suka, maka, ya kan, pendegak hukum, harus menindak lanjutinya. Seperti itu. Saya tuh penasaran, di antara waktu 24 jam, ini ternyata masyarakat netizen ini menyisihkan waktunya untuk, ibaratnya jadi detektif ya, untuk mencari ini mana pejabat-pejabat yang suka sok pamer kekayaan. Saya ingin tahu, sebenarnya apa sih pencetus keinginan masyarakat untuk cari tahu ini, mungkin ke Mas Bayu, terlebih dahulu. Ini kenapa yang masyarakat, memang berlomba-lomba untuk cari tahu pejabat yang suka pamer harta. Apakah memang demi keadilan, atau mungkin geram ini, mereka ini harus benar-benar kena batunya? Seperti itu Mas Bayu, atau seperti apa? Iya, Mbak Cacat, selamat malam. Saya kira memang yang paling utama, kenapa masyarakat kemudian sangat antusias untuk bisa mencari informasi, menguliti bahasa sekarang, mungkin ada yang bilang fleksim, dan segala macam itu, itu tidak lain, karena mereka itu sangat geram ya, dengan apa yang terjadi di tingkat pemerintah, terutama para pejabat-pejabat ini ya. Dan kegeraman itu kan mungkin sudah berlangsung secara lama. Ada postingan-postingan, ada gaya hidup mewah yang ditampilkan ya, dan itu buat mereka itu jadi pertanyaan gitu loh. Kan pertanyaannya, persoalannya bukan hanya gaya hidup mewahnya, tapi dari mana uang yang didapatkan oleh para pejabat, termasuk juga keluarganya, untuk bisa tampil mewah seperti itu. Itu kan jadi pertanyaan. Sementara, apalagi ini kasusnya pajak, di mana masyarakat itu juga diwajibkan membayar pajak, terbebani dengan pajak ya, kalau kita lihat banyak sekali masyarakat di sosial media, misalnya bicara soal bagaimana pajak mereka, mereka ditarik pajak dan segala macam. Tapi yang muncul di permukaan justru, para penarik pajak itu berlomba-lomba dalam kemewahan. Saya kira kegeraman inilah yang kemudian memicu masyarakat, untuk terus mencari itu. Terus mencari identitas mereka, kelakuan mereka seperti apa. Nah, di satu sisi, masyarakat juga melihat, siapa lagi yang melakukan ini? Lembaga pemerintah yang mana yang melakukan ini? Kan nggak ada. Fungsi itu bisa dibilang tidak berjalan, apalagi mekanisme internal. Kalau tadi dikatakan, kalau tidak viral, itu nggak akan diangkat kasusnya seperti itu. Nah, ketika masyarakat melihat tidak ada yang bergerak secara sistematis, secara struktural, untuk bisa melakukan itu, akhirnya bergeraklah sendiri itu netizen. Dan saya kira dampaknya luar biasa. Saya kira ini satu bentuk pedulian masyarakat, akan pemerintahan yang bersih. Jadi itu saya kira empat dua hal itu. Pak Trubus, alur yang seperti ini, sebenarnya memang sudah yang terbaik, tidak sih? Kenapa harus masyarakat yang kerja? Bukannya harusnya institusi sendiri yang cari ini pegawai-pegawai suka bermewah-mewahan. Kok jadi minta masyarakat? Seperti apa? Iya, ini karena masalahnya kan, pemerintah sendiri tidak pernah memikirkan mengenai menjaga integritas pemerintah. Itu sumber masalahnya. Karena apa? Karena hampir semua perilaku pejabat itu, dianggap aturannya sudah di dalam kedisiplinan ASN itu saja sudah cukup. Jadi, kerja masuk, itu saja tidak ada ini. Jadi tidak pernah terpikirkan mengenai keluarganya, anak-anaknya seperti apa. Memang tidak ada pengaturan, memang tidak ada. Hanya pengaturan secara pokok-pokoknya saja, tapi tidak pada sampai bagaimana kemudian perilakunya dibatasi itu tidak ada. Dan itu menurut saya memang sangat sulit. Karena apa? Karena kalau misalnya dilarang, misalnya gitu, itu tetap saja akan muncul lagi. Sekarang bagaimana orang berperilaku, misalnya koruptif, kemudian tidak-tidak menampilkan, kan susah juga mesti. Dia akan tampil gitu, akan menunjukkan bahwa inilah sebagai simbol kesuksesan saya. Terlepas itu melanggar hukum, entah itu kemudian melanggar kesopanan, agama, dan sebagainya. Tidak peduli. Yang ada adalah, saya telah menampilkan satu perbuatan yang menurut saya happy, menurut orang lain juga menunjukkan, kan akan merangsang orang lain juga untuk bertindak hal yang sama. Tapi sesungguhnya memang kebijakan pemerintah sendiri. Yang kedua, dalam hal ini seperti tunjangan-tunjangan kinerja, seperti di Perpres 37 tahun 2012 itu, untuk apa, di Jan Pajak itu ya, itu ada sendiri. Dan ini kan sumbernya dari pemerintah, dikasih tunjangan tersendiri, seolah ini mereka sendiri yang paling bekerja, mereka yang paling hebat. Karena di situ juga ada ekosektoral, persaingan antara kementerian dan lembaga, yang memang pada akhirnya memunculkan persoalan ini. Artinya ini kan efek domino sebenarnya dari adanya perilaku mewah itu. Tapi sesungguhnya semuanya berasal dari kebijakan sendiri, yang memang cenderung menempatkan kepada jabatan yang tertinggi, mendapatkan fasilitas yang aduhai, kira-kira seperti itu. Nah pemirsa yang jadi problem adalah, ketika ini sudah disorot masyarakat, langsung buru-buru deaktif akun Instagramnya, dari istri kepala BPN Jakarta Timur. Saat lagi saya akan mau tanya kepada Mas Nova, ada cara lain nggak sih bisa menelusuri para pejabat-pejabat beserta keluarga yang suka pamer barang mewah? Apakah itu masih ada di historinya, di Google kalau kita kemudian mencari lebih dalam lagi? Sesaat lagi pemirsa di Apakabar Indonesia Malam. Ini mungkin menginspirasi kita nih sesaat lagi.